Resep yang ke-8, pelengkap dari nasi tumpeng putih ini, tempe bacem dan lodeh glueh. Untuk membuatnya, di sini tempe bacem ini, bumbu yang dihaluskan terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, ditambah dengan garam, dihaluskan hasilnya seperti ini. Kemudian ditambah dengan air asam, kemudian gula merah atau gula jawa, ditambah dengan rempah daun, daun salam dan lengkuas. Kemudian bahan utamanya di sini mempergunakan tempe dan tahu. Untuk potongan tempe dan tahu, kita dapat potong menurut selera. Di sini sebagai pelengkap tumpeng kuning, yang saya siapkan adalah glueh, glueh ini dikupas dahulu, kemudian dipotong-potong. Ditambah dengan cabai halus atau cabai yang merah besar yang dihaluskan, irisan bawang putih, irisan bawang merah, kemudian cabai merah yang diiris, daun salam, lengkuas, dan kaldu bubuk. Sekarang untuk membuat tempe bacem, bumbu kita masukkan dalam, di sini saya telah merebus air kelapa. Air kelapa direbus dengan bumbu, masukkan daun salam, kemudian lengkuas. Kita masukkan di bagian yang paling bawah, tempenya terlebih dahulu. Tempe kita masukkan, tempe, kemudian gula merah, air asam, tambahkan tahu. Tahu letakkan pada bagian yang atas, agar tidak mudah hancur. Sekarang untuk membuat tempe tahu bacem ini, kita rebus hingga airnya menyusut. Sekarang saya akan membuat lodeh glueh. Di sini bumbu yang dihaluskan adalah cabai merah, cabai merah besar kita haluskan. Kemudian masukkan irisan bawang putih, irisan bawang merah, daun salam, dan lengkuas. Kita masukkan. Kemudian kaldu bubuk. Kaldu bubuk rasa ayam ataupun rasa sapi. Tambahkan sedikit garam. Masukkan glueh. Kita masak hingga sayur glueh ini matang, menjadi lebih lunak dan kuah mengental. Kita masak dahulu. Lodeh setelah agak lunak, masukkan irisan cabai merah besar. Masak kembali hingga lodeh ini. Glueh menjadi lunak. Sisihkan dahulu. Sekarang saya akan menggoreng tempe dan tahu bacem. Di sini saya panaskan dahulu minyak goreng. Kita lihat minyaknya setelah cukup panas. Segera goreng tempe dan tahu bacem ini. Tempun journalists yang banyak. Tutup panas untuk berbahagia. Masukkan hal重nya. selamat menikmati 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 dengan mempergunakan tusuk gigi selamat menikmati 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 Dan yang terakhir urapan Urapan ini bumbunya kita sertakan disini Hias dengan daun petersali Cabai merah Kemudian kita tutupkan Pelindung untuk tumpang ini Dan siap Segera disajikan Tumpang kuning dan tumpang putih ini sudah siap Menurut para ahli tumpang ini melambangkan keagungan dari Tuhan Maha Pencipta Dan untuk tumpang putih berarti kesucian Dan tumpang kuning yang melambangkan kemakmuran dan moral yang luhur Bagaimana? Mudah bukan untuk diikuti? Dan bila Anda masih ingin mencoba resep-resep lainnya Ikuti saya di volume berikutnya Saya Siska Switomo undur diri dan sampai jumpa di volume mendatang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!